Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menggelar konferensi pers pada Senin sore terkait pembebasan terpidana teroris Abu Bakar Baasir. Ya, dalam pernyataannya pemerintah masih akan mempertimbangkan pembebasan tersebut. Pemberitaan tentang pembebasan Abu Bakar Baasir beberapa hari belakangan menjadi sorotan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu penesahat hukum pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra mengatakan jika Abu Bakar Baasir akan segera bebas. Namun pemerintah akan membuat kajian atas pembebasan tersebut meski sebenarnya pihak keluarga Baasir telah mengajukan pembebasan bersyarat sejak tahun 2017 lalu. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Ini yang sekarang berkembang. Jadi jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasir yang sekarang masih dalam tahanan itu. Abu Bakar Baasir ingin dirinya bebas tanpa syarat dan menolak membuat pernyataan kesetiaan pada NKRI sesuai Permen No. 3 tahun 2018 tentang tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Dari Jakarta, Arina Marisha, Rifan Alvidian, RTV.